Megawati Soekarno Putri melempar Gurawan kepada Puan Maharani untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Gurawan di Rakernas kelima PDIP itu boleh jadi sinyal Megawati akan memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkelakar saat menyampaikan pidato politiknya di rapat kerja nasional kelima partai di kawasan Ancol, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Mei 2024. Dalam sebuah gurawan, Megawati meminta anaknya Puan Maharani menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum Partai. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan, apa, sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Mesiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya, saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum. Lu enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing gak jelas. Kelakar Megawati tidak hanya mencairkan suasana rakernas, tapi juga memantik tanya. Inikah sinyal Megawati sedang menyiapkan kursi Ketua Umum untuk Puan Maharani Kelak? Diakui, posisi Megawati sebagai Ketua Umum Partai seperti tak tergoyahkan. Kali terakhir kembali di Dapuk sebagai Ketua Umum untuk periode 2019-2024, Megawati menuai dukungan secara aklamasi dalam sidang paripurna yang dihadiri 34 Dewan Pimpinan Daerah dan 514 Dewan Pimpinan Cabang. Pengukuhan itu berlangsung tertutup di Denpasar, Bali pada Kamis Malam 8 Agustus 2019. Pengukuhan itu sekaligus mendudukkan Megawati untuk kesekian kali sebagai Ketua Umum Partai sejak PDI Perjuangan berdiri pada 1999 silam. Bahkan jika dihitung sejak PDI Perjuangan masih bernama PDI, maka Megawati telah memimpin partai tersebut mulai dari 1993 atau sudah lebih dari 30 tahun. Mengingat perjalanan Megawati menahkodai PDI Perjuangan yang sudah sedemikian panjang, maka masuk akal bila Megawati mulai memikirkan sosok penggantinya. Apalagi, desas-desus soal siapa pengganti Megawati untuk kursi Ketua Umum PDI Perjuangan sudah beberapa kali mencuat. Kalaupun kini nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Megawati, itu karena Puan dianggap sudah menjalani periode masa pendidikan dan persiapan secara mata. Bercermin dari semua itu, Terah Soekarno pun dinilai masih memiliki posisi yang kuat untuk menjadi Ketua Umum berikutnya. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!